Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel Teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua Cara sederhana memanfaatkan ampas kopi dan sarang semut Untuk kita jadikan sebagai pemancing dari mall atau PGPR atau IMO 1 Yang kita ambil dari perakaran Karena PGPR ini atau kepanjangan dari Plant Growth Promoting Rigio Bacteria Atau yang disingkat dengan PGPR adalah sekelompok bakteri yang menguntungkan Yang biasanya berkoloni di Rijospir atau lapisan tanah tipis Antara 1-2 mm di sekitar zona perakaran Aktivitas PGPR sendiri berpengaruh secara positif bagi pertumbuhan tanaman Baik secara langsung maupun secara tidak langsung Di berbagai media ya baik itu Facebook ataupun Google Banyak yang sudah berbagi ya Membuat PGPR, cara memancing PGPR Tapi pada video ini admin akan sederhanakan Untuk membuatnya atau memancingnya Dengan bahan-bahan sederhana saja Seperti yang teman-teman saksikan ya pada video ini Ini adalah contoh PGPR yang berasal dari akar talas hutan ya teman-teman Atau akar keladi yang dicampur dengan air kelapa dan kentos kelapa Nah lalu beberapa minggu kemudian ya Adwin tambahkan tanah dan sisa kompos ya Ampas kompos itu admin taruh disini Dan hasilnya seperti ini ya Nah ini kalau untuk pembuatan JPT atau PGPR Yang secara spesifik menggunakan air kelapa Kentos kelapa dan juga akar keladi atau akar talas Nah walaupun pada video ini admin menggunakan ampas kopi ya Tidak menjadi acuan yang mendasar untuk pembuatan ya Jadi kita kreasikan nanti ya Kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan ampas kopi ya Nah jadi contoh PGPR yang admin punya ini Ini admin akan sederhanakan dengan ampas kopi dan sarang semut ya teman-teman Nah dari sarang semut ini sudah bisa kita lihat teman-teman ya Disini ada akar dan juga ada jamur berwarna putih Adwin sih melihatnya ya ini sepertinya mikorija ya Tapi sebelum kita ke pembuatannya Kita siapkan dulu bahan-bahannya teman-teman ya Yaitu akaret, kain, dan toples sebagai tempat untuk menyimpannya Nah untuk isolat dari PGPR kita kali ini Adwin akan menggunakan ini Akar timun ya teman-teman Karena akar timun ini Sepertinya sudah terkontaminasi atau terinfeksi oleh jamur mikorija Jadi admin akan menggunakan sarang semut ini Sebagai makanan mikorija nanti Lalu isolatnya dari akar timun yang dicampur dengan ampas kopi Ya jadi nantinya akan menghasilkan jamur Ya nanti beraneka ragam untuk jamurnya ya Tidak mesti mikorija saja pastinya Tapi yang pasti Ini adalah bagian dari jamur PGPR Nah teman-teman semua Untuk pembuatannya Teman-teman tinggal masukkan saja Akar Yang ada pada sarang semut ini Dan juga akar yang ada pada tanaman kita Ini tidak harus akar timun teman-teman ya Bisa dengan akar-akar lain Yang teman-teman punya pada tanaman teman-teman ya Misalkan teman-teman menanam pisang Bisa teman-teman ambil akar pisang teman-teman Untuk teman-teman isolasikan seperti ini Tujuannya apa Min? Tujuannya untuk memperbanyak Cuma itu tujuannya untuk memperbanyak Jadi nanti Mol ini kita akan Tambahkan pada Pupuk organik cair kita nanti Pada saat Kita melakukan Pemupukan pada tanaman kita Nah caranya sederhana seperti ini teman-teman ya Ini sudah admin gunakan teman-teman ya Untuk JPD ini sudah admin gunakan Sehingga admin sudah Melihat Tidak ada efek negatif ya Ketika admin mengaplikasikan JPD ini ya Atau PGPR ini Atau mol ini Untuk tanaman mentimun Iya teman-teman Untuk selanjutnya kita akan gunakan ini Ampas kopi satu gelas teman-teman ya Kita masukkan Ke Akar Yang ada pada sarang seremut Dan Akar Timun ya teman-teman Ya kita aduk sebentar teman-teman ya Supaya tercampur Ini Ada juga Kemungkinan nanti tumbuh Triko juga teman-teman ya Kalau kita Memancingnya dengan cara Seperti ini ya Syukur-syukur sih Kita Lebih dominan Mendapatkan Mikorija teman-teman ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya Di bagian permukaan Kita taruh lagi Akar timun Beserta tanah sedikit Ya teman-teman Untuk bagian permukaannya Ya supaya bersih Kita lap dulu ya Ini belepotan Dari Ampas kopi teman-teman Langkah selanjutnya Kita tinggal Menutup teman-teman ya Tapi Admin sarankan Untuk penutupannya ini Tidak menggunakan plastik Ya teman-teman Kita Tutup dengan kain saja Karena PGPR ini Aerobe Ya Bakteri aerobe Jadi Sebaiknya Menggunakan kain saja Udara Sirkulasi udara Tetap Bisa keluar masuk Teman-teman ya Ini Permetasi Selama 4 hari Teman-teman ya Nanti setelah 4 hari Teman-teman Siram Dengan Gula merah Ataupun dengan Air cucian beras Atau bisa juga dengan Air kelapa Ya Atau Gula merah Dicampur dengan Air hujan Lalu masukkan ke Sini ya Tapi nanti setelah 4 hari Nah Setelah dikasih Gula merah Yang dicampur dengan air hujan Itu tadi Ini bisa disimpan lama Selama mungkin ya Selama-lamanya sampai habis Ya teman-teman Jadi Untuk pertanyaan teman-teman Yang di beberapa video Di belakang ya Itu katanya sampai Berapa lama Selama-lamanya Sebelum habis aja Terus aja ya Masih bisa digunakan Nah Nanti untuk penggunaannya Usahakan Sterilkan dulu ya Sendoknya Untuk pengambilannya Bisa Teman-teman Gunakan 2 sendok Per tengki Atau Per 10 liter air Atau per 15 liter air 2 sendok saja cukup Untuk tambahan Pupuk organik cair Sebagai Tambahan pupuk Atau tambahan Pupuk hayati Atau tambahan Mikroorganisme Yang akan kita Siramkan Atau kita Sepraikan Pada Media tanam kita Atau pada Tanaman kita Supaya tanaman kita Subur Seperti Suburnya Tanaman-tanaman Yang ada di sekitar Lahan kita Nah seperti Bayam ini misalnya ya Nantinya Mikroba ini Akan Pindah ke Media tanam kita Teman-teman ya Dan bahkan Dari Akar-akar Rumput teki ini Ini Banyak sekali PGPR Yang Sifatnya Melindungi tanaman Ya teman-teman ya Atau Bahasa ininya Sebagai Biopungisida Begitu ya Dari Akar Rumput teki ini Makanya Teman-teman Silahkan Isolasi Sekali lagi Tidak harus Menggunakan Akar timun ya Menggunakan akar-akar Rumput teki Seperti ini Ini juga bisa Digunakan Atau Teman-teman mungkin Mau Menggunakan Akar Rumpun bambu Ya Itu juga bagus Dan Akar bambu Sudah Banyak Para Formulator Bupuk organik Yang sudah Menggunakannya Termasuk admin sendiri Dan itu Sudah Terbukti Bagus Untuk Menyeburkan Tanaman Oke teman-teman Seperti ini Sederhananya Kita hanya Memanfaatkan Sarang semut Dan juga Sedikit Ampas kopi Untuk kita Pancing PGPR Atau Mall Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax